Sebuah video dua remaja yang membuat konten video TikTok di Zebra Cross Klaten viral di media sosial. Salah seorang remaja tersebut diketahui hampir tertabrak oleh pengendara sepeda motor dan meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, kedua remaja tersebut akhirnya diamankan oleh Polres Klaten. Rekaman video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram AdKabarKelaten pada Senin 9 Agustus 2021, sekitar pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dalam video berdurasi 18 detik tersebut, terlihat seorang pengendara motor dan penumpangnya tengah memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan di Bangjo, Gondang. Kedua orang tersebut merupakan remaja putri. Salah seorang remaja tersebut mulai berada di Zebra Cross, sedangkan seorang lainnya tengah merekam. Remaja tersebut kemudian berjoget ala TikTok di depan sebuah mobil berwarna silver yang berhenti karena lampu menyala merah. Kemudian, usai remaja tersebut berjoget, ia hendak menghindari arus lalu lintas karena lampu trafik light menyala hijau. Seorang pengendara motor yang akan tancap gas nyaris menabrak remaja tersebut saat hendak berlari kecil menuju ke tepi jalan. Kejadian tersebut membuat warga dan perekam video tersebut berteriak kepada kedua remaja tersebut. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kasat Lantas Polres Klaten, AKP Abi Praya Guntur Sulastianto mengaku sudah menerima informasi tersebut. Abi mengaku kedua remaja tersebut sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!